Beberapa bulan yang lalu, saya didatangnya oleh pasien ibu-ibu usia 55 tahun, sakit gangren diabetik. Tahu Pak sakit gangren diabetik? Jadi beliau mengidap sakit diabetes sudah lebih dari 10 tahun. Satu tahun terakhir, kaki sebelah kanannya itu membusuk. Ada luka yang tidak sembuh-sembuh, jadi seluruh telapak kakinya ini membusuk, menghitam. Bahkan waktu datang ke klinik saya, itu jari-jari kakinya sudah mulai copot satu-satu. Beliau datang begini, dok apakah tidak ada cara lain supaya kaki saya sembuh tanpa harus diamputasi. Jadi ternyata sudah berobat kemana-mana, dokter terakhir di rumah sakit yang beliau kunjungi, itu menyatakan ini kaki ibu tidak bisa diselamatkan dan harus segera dipotong. Dan tidak main-main, dipotongnya di atas mata kaki. Karena ini telapak kaki sudah membusuk semua. Tolong dokter resipkan obat herbalnya, supaya kaki saya sembuh tanpa harus dipotong. Beliau bertanya begitu kepada saya. Dan apa yang saya lakukan, saya tidak langsung beri obat, tetapi yang kami lakukan adalah melakukan sebuah observasi. Dimana Alhamdulillah 10 tahun terakhir ini, Bapak Ibu sekalian, klinik rumah sehat holistik Indonesia didukung dengan teknologi. Dan salah satu teknologinya adalah teknologi medical check-up. Ya, dimana alat ini kami temukan waktu kami masih belajar di kota Beijing. Alat ini pada tahun itu 2010, itu belum ada di Indonesia. Bahkan sampai hari ini pun masih jarang. Sudah ada beberapa tempat, tapi masih jarang. Ya, dimana alat ini punya beberapa kelebihan, memeriksa tubuh Bapak tanpa harus dikeluarkan darah Bapak. Jadi ada alat yang kita tempelkan ke badan, dapat mendeteksi 250 item tubuh, 250 fungsi organ. Wah ini banyak sekali. Ini kalau diperin semua 20 lembar itu. Ya. Dan kelebihan lain dari alat tersebut dapat mendeteksi kadar racun dalam tubuh kita. Ini paling penting, Pak. Jadi yang diperiksa itu seharusnya yang utama adalah racun dalam tubuh kita. Dalam bahasa kedokteran namanya radikal bebas. Ya. Jadi jangan hanya periksa kolesterol, asam, urat, gula, darah. Justru pertama kali yang harus diperiksa adalah kadar radikal bebas dalam tubuh kita itu seberapa tinggi. Nah alat tersebut mampu mendeteksi racun atau radikal bebas dalam tubuh kita. Nah singkat kata, alat itu saya datangkan ke Indonesia kurang lebih 10 tahun yang lalu. Sampai hari ini masih saya pakai. Beliau saya periksa pakai alat tersebut. Dan hasilnya ada tiga organ yang rusak. Yang pertama adalah liver. Kedua adalah pankreas. Yang ketiga adalah ginjal. Ginjalnya tinggal 40%. Ternyata beliau tidak sadar selama ini fokus di kakinya. Sebentar lagi kalau ginjalnya tidak segera diobati akan gagal ginjal pastinya.